Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya Adam Oke, dari hari ini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk mengoptimalkan smartphone anda Lenovo A7000 Saat pertama kali anda membeli Kita diketahui Lenovo A7000 ini sudah saya beli selama 1 bulan Oke, langsung saja kita mulai pengoptimal Lenovo A7000 nya Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengupdate sistem operasi Hari ini dapat kita lakukan dengan masuk ke dalam pengaturan Kemudian kita klik tentang bonsai, kemudian kita klik pembaruan sistem Nah, setelah kita, anda dapat cek dulu internet anda Pastikan baterai anda full atau 100% Untuk memperbarui sistem Kemudian kita klik undo Hari ini memakan waktu cukup lama ya, sekitar 10 menitan Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan fitur knock pada layar Hal ini, apabila kita mematikan layar handphone Lenovo A7000 ini Kita dapat mengetuk layar sebanyak 2 kali untuk mengaktifkan Lenovo A7000 Nah, fitur ini dapat kita aktifkan di menu Kemudian kita klik fitur Maksudnya di pengaturan, kemudian kita klik fitur Nah, setelah itu kita Tekan Mengetuk layar ya Kemudian kita aktifkan Setelah itu Langkah yang ketiga adalah Mengatur manajemen sim card Hal ini dapat kita lakukan pada Ada manajemen sim card Di pengaturan manajemen sim card Kemudian kita atur Seperti panggilan suara Perpesanan Maupun data Kita menggunakan sim card 1 atau sim card 2 Sim card 1 mendukung 4G LTE, 3G maupun 2G Sedangkan sim card 2 hanya mendukung 2G Di manajemen sim card ini kita dapat mengatur Apa ya Seperti Mengatur sim ya Kemudian yang keempat adalah Mengatur keamanan dan kunci layar Hal ini dapat anda lakukan di Layar pengaturan Kemudian Layar terkunci Untuk mengatur ini Anda dapat memilih Beberapa Kunci layar ya Seperti gesek Pola Pin Maupun sandi Hal ini sangat penting Ah maaf Saya memilih pin Karena Keamanannya lebih Terjamin Dan masih banyak fitur-fitur di Satu kunci Seperti Pengacakan kipet Smart lock Gama kunci Dan lain-lain Info milik Kemudian yang kelima adalah Download aplikasi Du speed Download aplikasi penghemat baterai Kali ini Saya menggunakan Du Battery server Karena Kinerja aplikasi ini Sangat baik Dibandingkan aplikasi lainnya Dan Tersudah terbukti Kita juga dapat Download Du speed booster Untuk Apa itu namanya Mengoptimalkan Kinerja dari Lenovo 7000 Agar Lebih Lancar Menurut saya sih Sudah lancar Tapi Menggunakan aplikasi ini Lebih lancar lagi Oke Langsung Nomor 6 Kita butuhkan adalah Memindah aplikasi Data aplikasi Kedalam kartu SD Nah Inilah fitur Yang paling saya suka Dari Lenovo 7000 Lenovo 7000 Ini memiliki fitur Memindah data Kedalam SD card Data Stick card Data aplikasi Nanti Akan dibindah Kedalam Stick card Dengan Masuk ke Pengaturan Kita pilih Aplikasi Kemudian kita pilih Aplikasi yang Akan kita Pindah Kedalam SD Kita pilih Pindahkan Ke kartu SD Nah Ini adalah Beberapa aplikasi Yang saya pindahkan Ke kartu SD Sebenarnya ini Tidak Apa ya Tidak Seluruh Data aplikasi Tidak Dipindahkan ke kartu SD Hanya Beberapa Persen Saja Masih Yang Penyimpanan Data aplikasi Ini masih Tersimpan Di internal Tapi Bisa dipindahkan Ke kartu SD Kartu SD Hanya membantu Sebagian Penyimpanan Dari data Aplikasi Oke Selanjutnya Adalah Terakhir Yaitu Memberikan Perlindungan Ke HP Anda Hal ini Dapat Anda Lakukan Dengan Membeli Temperate Grass Maupun HP Ini adalah HP saya Sudah Saya lindungi Dengan Temperate Grass Menurut saya Lebih Mendingan Temperate Grass Daripada Apa itu Namanya Screen Kuat Karena Temperate Grass Ini Terbuat Dari Kaca Dan Tidak Bisa Digores Ataupun Goresan Apabila Terkena Goresan Dia akan Lebih Kuat Untuk Menahan Goresan Maupun Terjatuh Apabila Layar Terbeli Dahulu Kemudian Anda Juga dapat Membeli Ini Soft Cash Soft Cash Dapat Anda Beli Melalui Online Cukup Murah Hanya Rp20.000 Saya Membeli Soft Cash Dan Temperate Grass Ini Hanya Rp80.000 Di Sebuah Tuk Online Penting Sini Agar Casing Dari Lenovo 7000 Kita Lebih Kuat Dari Kekuatan Alam Jangan Bisa Dianggap Gitu Oke Sekian Dulu Tips Dan Trik Dari Saya Semoga Apa Yang Saya Berikan Hari Ini Bermanfaat Bagi Anda Oke Sampai Jumpa Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Jika Anda Menyukai Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Dan Saya Akan Segera Menjawab Pertanyaan Kalian Oke Sampai Jumpa Semoga Terbantu Ya Sampai